Intro Olivia Natania harus menerima kenyataan pahit Usai mendengar tuntutan yang dibacakan jaksa penuntut umum Dalam sidang lanjutan kasus pendaftaran CPNS Bodong Putri penyanyi Nia Daniyati itu didakwatlah melanggar pasal 378 Tentang penipuan dengan ancaman hukuman kurungan 3 tahun 6 bulan Tim pembela pun merasa keberatan dengan adanya tuntutan yang dilayangkan jaksa Hal ini dikarenakan tidak terbukti perempuan berusia 29 tahun itu Melakukan penipuan dengan surat kuasa palsu Lalu, akankah OI harus merelakan ia menjalani hukuman Sedangkan sejumlah uang yang diterimanya telah dikembalikan pada para korban Seperti apa pembelaan yang dilakukan guna membebaskan OI dari jeratan hukum? Dari raut wajahnya ya kelihatan sedih lah ya Siapapun juga mendengar ini juga pasti sedih Karena ini maksimum ya Tuntutan itu 3 tahun 6 bulan itu sangat berat Untuk pasal 378 Ya kita berharap kita nanti di predoy kita Ya kemudahan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya Nah ini kan masih ada waktu Nanti penentunya adalah Majelis Hakim yang memutuskan Jadi kita tunggu Dia akan dibuat sendiri dan itu enggak ada campur tangan kita Memang dia buat sendiri Jadi dia sampai ke Kalau dari kita sendiri ya hari Kamis ya pembacaran Ya Hakim sudah tahu lah ya Kalau penjaksa menggunakan umum seperti itu kan Penjaksa menggunakan umum seperti itu kan Penjaksa menggunakan umum seperti itu kan Salah satu faktanya Bahwa 263 tadi yang dikatanya menggunakan surat pahlu itu Tidak terbukti Jaksa sendiri pun sudah mengakui tidak terbukti Nah untuk 378 ya Yang katanya penjaksa menggunakan umum tadi itu Sudah dikembalikan uangnya Sudah kita sampaikan kemarin Erkaning Korannya ke Majelis Hakim Dan si saksi tadi si Agustin sama Cekarnus Dia sudah mengakui bahwa sudah menerima pengembalian Kan gitu Jadi 378 ya enggak elok Kalau untuk tuntutannya 3 atau 6 bulan gitu loh ya Nah kita mungkin karena ada sesuatulah kita terasa ya Jaksa mengatakan 630 Tapi faktanya yang kita hitung Enggak sampai 315 Nah itu aja udah berbeda Untuk mendapatkan berita terupdate Tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax